Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel penulis aja Baik kali ini mari kita belajar bersama Mengenai Teori Atom Ya kita ketahui bersama Bahwa Ada 5 jenis Model Atom yang kita pelajari Ya Disini ada Teori Atom Dalton Kemudian Teori Atom oleh Thomson Kemudian Teori Atom atau Model Atom Rutherford Dan Teori Atom atau Model Atom Bord Kemudian Model Atom Oke Oke Kita mulai dari yang pertama Ya Teori Atom oleh Dalton Terus dilanjuti oleh Thomson dan Rutherford Serta Teori Atom Kesemuanya ini memiliki satu kesamaan Kesamaan daripada mereka semuanya adalah bahwa Memang Atom itu adalah Atom Ini Merupakan partikel terkecil di bumi ini Ya Yang tidak dapat dibagi lagi Ya Kemudian Thomson mengatakan Oh ya itu pertama itu Teori itu dikemukakan oleh Dalton Seorang alih kimia Kemudian Oleh Thomson Dia lebih Diperinci lagi bahwa Dalam atom terdapat Ada muatan Positif dan muatan negatif Mereka tersebar merata Sementara itu Penelitian dilanjutkan kembali oleh Rutherford Dan mengatakan bahwa Hasil penelitiannya Bahwa Proton bermuatan positif Itu berada di bagian inti Sementara Di bagian kulit Atau di bagian luarnya Adalah elektron-elektron Nah Akibat gaya elektrostatis Antara positif dan negatif ini Maka elektron ini Akan bergerak 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 Ya Pergerakannya itu Semakin lama Semakin Mendekati inti Jadi Dia semakin dekat Semakin dekat Mendekati inti Jadi Jari-jarinya semakin mengecil Jari-jarinya semakin mengecil Nah Teori itu Disangkal oleh Bohr Berdasarkan Teorinya Bahwa Elektron-elektron itu Tidak bergerak Seperti Yang dikatakan oleh Rutherford Ya Melainkan elektron itu tadi Posisi-posisinya Ditentukan Seberapa besar energi Yang dimilikinya Ya Tepatnya elektron itu berada di Kulit-kulit tertentu Dengan energi tertentu Tidak semudah Yang dikatakan oleh Rutherford Elektron ini akan berpindah Kedalam Apabila Dia itu melepaskan energi Dia melepaskan energi Ya Dan elektron ini Akan Terhambur keluar Tereksitasi keluar Ketika dia mendapatkan energi Atau menyerap energi Seperti itu Ya Kemudian disini muncullah Energi Kinetic Elektron Ya Atau elektron volt Ketika Elektron-elektron ini Dikenai Sinar Ya Misalkan warna merah Dengan energi HF Ya Ini adalah energi Energi foton Ya Kemudian Elektron ini memiliki Energi ambang HF0 Ya Sehingga HF Min HF0 Gitu Sama dengan EK Ya EK Nah Disini Ini berlaku sebagai Energi Foton Ya Ini adalah Energi ambang Ini adalah Energi kinetik Atau Hamburan elektron EK Atau boleh Syarat terjadinya EK Syarat terjadinya Terjadinya EK ini Syaratnya adalah Syaratnya Yaitu Bahwa E Harus lebih besar Daripada E0 Akan Memunculkan EK Akan Memunculkan EK Gitu 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 Mari kita Lihat Simulasi Berikut ini Bagaimana Atom terbuat Atau Terbentuknya Atom Oke Misalkan Proton Proton Biasanya Ada Netron Netron Satu Satunya Kemudian Dua Netron Dua Dan Elektron Atom Netron Ya Seperti Itu Oke Namun Seperti Ini Adalah Bentuk Atom Yang Dinyatakan Oleh Itu For Ya Oke Kita Tambah Lagi Nah Dia Brion Artinya Apa Ini Intinya Stabil Karena Apa Proton Itu Lebih Banyak Dari Elektron Ini Kekurangan Elektron Ketika Kita Tambah Elektron Jadi Atur Netral Netral Kekurangan Netron Kalau Kekurangan Netron Dia Tidak Stabil Netron Kita Lengkapi Ketika Elektron Kita Tambah Apa Yang Terjadi Kita Tambah I Mungkin I Negatif I Negatif Tidak Stabil Juga Elektron Kebanyakannya Stabil Kurang Yang Tidak Stabil Tambah Nah Ya Ini Stabil I Negatif Ketika Kita Tambahkan Elektron Terus Ini Jumlah Proton Dan Elektron Sama Dia Netral Kita Tambah Lagi Nah Ketika Tambah Lagi Dia Berion Positif Dan Dia Tidak Stabil Ketika Kita Tambahkan Elektron Dia Menjadi Atom Netral Tetapi Intinya Tetap Tidak Stabil Kenapa Kestabilan Inti Itu Tergantung Daripada Jumlah Proton Dan Elektron Ketika Tambah Elektron Stabil Dia Seperti Itu Oke Seperti Itu Ya Oke Inilah Atom Simbolnya Seperti Bilangan Masa Bidu Muatan Lok Netral Kita Tambah Elektron Ah Dia Berion Negatif Tambah Lagi Elektron Ah Dia Semakin Negatif Tambah Elektron Habis Dia Bermuatan Ion Negatif Jadi Tambahkan Sekarang Proton Protonya Lebih Banyak Dari Netron Intinya Stabil Dia Masih Bermuatan Negatif Karena Lebih Banyak Elektron Daripada Positif Protonya Tambahkan Protonya Masih Tetap Lebih Banyak Negatif Makanya Dia Tetap Bermuatan Negatif Dia Tidak Stabil Karena Jumlah Proton Dan Netron Tidak Santam Netron Tambahkan Lagi Masih Kurang Stabil Tambahkan Lagi Dia Stabil Karena Jumlah Elektron Eh Sorry Jumlah Proton Dan Netron Itu Sama Ya Seperti Itu Sehingga Ini Masih Muatan Ion Ion Negatif Karena Elektron Lebih Banyak Sekarang Kita Tambahkan Lagi Untuk Protonya Menyebabkan Jumlah Proton Lebih Banyak Dari Netron Intinya Tidak Stabil Inti Yang Tidak Stabil Ini Akan Menghasilkan Reaksi Visi Atau Pemecahan Yang Menyebabkan Energi Yang Luar Biasa Yang Disebut Dengan Bom Inti Atau Bom Nuklir Bom Atom Oke Kita Tambahkan Lagi Kita Tambahkan Lagi Proton Oke Sekarang Karena Jumlah Proton Lebih Banyak Daripada Elektron Dia Permutan Positif Intinya Tidak Stabil Karena Jumlah Netron Kurang Netron Yang Kita Tambah Kita Tambah Begini Dia Stabil Ion Tetap Positif Karena Proton Lebih Banyak Kalau Dikasih Elektron Lagi Maka Dia Menjadi Netral Oke Dan Dari Tampilan Ini Kita Bisa Tahu Bahwa Yang Namanya Ion Itu Bisa Negatif Bisa Positif Tergantung Dari Jumlah Elektron Lebih Banyak Elektron Apakah Lebih Banyak Proton Ketika Lebih Banyak Elektron Maka Dia Bermuatan Negatif Ketika Lebih Banyak Proton Maka Dia Bermuatan Positif Nah Sementara Kestabilan Inti Di Di Bergantung Pada Atau Dipengaruhi Pada Jumlah Proton Dan Netron Ketika Proton Dan Netron Stabil Berjumlah Sama Maka Dia Stabil Ketika Di Antaranya Kurang Proton Lebih Banyak Atau Netron Lebih Banyak Maka Akan Terjadi Tidak Kestabilan Inti Dan Akan Menyebabkan Reaksi Fisim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ketemu lagi Bersama Channel Nuris Kali Ini Kita Coba Belajar Bersama Dengan Simulasi Efek Foto Listrik Menggunakan Aplikasi Software Pad Oke Disini Ada Dua Buah Elektroda Kemudian Sebagai Variable Adalah Yang Sebelah Sini Yang Disinari Nanti Sebagai Variable Bebas Kita Akan Ubah Ubah Disini Ada Kita Lihat Ada Natrium Ada Seng Ada Tembaga Ada Platinum Dan Ada Kalsium Kita Mulai Dari Natrium Dulu Natrium Kemudian Ini Grafik Arus Dan Tekangan Ini Adalah Arus Dan Intensitas Cahaya Ini Adalah Energi Dan Frekuensi Kita Lihat Ini Lampu sudah Menyala Ini Diarahkan Ke Elektroda Natrium Bagaimana Ketika Kita Tingkatkan Intensitas Kita Tingkatkan Intensitas Intensitas Apa Yang Terjadi Tidak Terjadi Apa Apa Ya Baik Sekarang Kita Coba Sinarnya Kita Geser Yang Awalnya Merah Ini Dengan Panjang Gelombang 753 Nanometer Kita Geser Warna Merah Muda Kita Tingkatkan Intensitas Tidak Ada Yang Terjadi Apapun Dengan Natrium Oke Kita Gunakan 50% Untuk Intensitas Cahayanya Kita Ubah Panjang Gelombangnya Dengan Menggeser Ini Warnanya Ke Arah Kuning Warna Kuning Jadi Disini Adalah Merah Kuning Hijau Biru Ungu Dan Ultra Violet Ultra Cahaya Semakin Apa Namanya Semakin Semakin Ke Arah Kiri Dari Merah Kuning Hijau Biru Ungu Ini Panjang Gelombangnya Semakin Kecil Dan Frekuensinya Semakin Tinggi Nah Kita Lihat Lagi Disini Belum Terjadi Apa Apa Elektro Dan Natrium Tidak Ada Apa Tidak Ada Arus Yang Mengalir Disini Jadi Ada Ada Arus Yang Mengalir Disini Kemudian Kita Teruskan Lagi Frekuensinya Ke arah Hijau Belum Ada Oh Sudah Mulai Ada Satu Dua Tiga Ini Sudah Mulai Mengalir Ada Aliran Elektron Yang Terhambur Dari Elektroda Natrium Ini Kenapa Demikian Elektron Ini Dihantam Oleh Sinar Warna Hijau Warna Hijau Coba Kita Tingkatkan Intensitasnya Ya Tidak Begitu Signifikan Mempengaruhi Ya Sama Saja Dengan Ketika Kita Pakai 50% Ya Seperti Itu Ya Sekarang Bagaimana Ketika Rekuensinya Kita Geser Karah Warna Biru Bagaimana Yang Terjadi Ini Warna Biru Lihat Arusnya Ketika Ijo Tadi Bagaimana Kita Bisa Lihat Ini Ada Arus Arusnya Mulai Tampak 0,24 Ampere Terus Kita Geser Lagi Warna Ungu Bagaimana Yang Terjadi Arusnya Semakin Meningkat 0,079 Yang Kita Lihat Grafiknya Disini Arus Mulai Naik Yang Warna Merah Ini Titik Warna Merah Naik Kemudian Ini Arus Juga Mulai Naik Yang Warna Ijo Kemudian Yang Biru Energi Mulai Naik Rekuensinya Juga Mulai Naik Kita Geser Lagi Ke Ungu Ungu Ultra Ungu Bagaimana Arusnya Terus Meningkat 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 Ya Oke Arusnya Semakin Besar 0,591 Ya Nah Ini Membuktikan Bahwa Menunjukkan Ini Menunjukkan Ya Ilustrasi Ini Menunjukkan Bahwa Semakin Tinggi Frekuensinya Atau Semakin Kecil Panjang Gelombangnya Maka Arus Yang Terhambur Dari Elektroda Natrium Semakin Besar Ya Nah Kalau Kalau kita Geser Lagi Berkecil Lagi Gelombangnya Maka Kita Lihat Grafiknya Ini Arusnya Semakin Meningkat Drastis Ya Itu Kemudian Ini Energi Dan Frekuensi Juga Sama Sama Meningkat Sekarang Kita Tingkatkan Intensitas Intensitas Kita Tingkatkan Apa Yang Terjadi Ternyata Arus Pun Meningkat Juga Sehingga Bisa Disimpulkan Disini Untuk Warna Cahaya Tertentu Ya Ketika Cahaya Cahaya Itu Jadi Intensitas Ini Mempengaruhi Nah Harusnya Satu Koma Ya Harusnya Semakin Besar Seperti Itu Oke Jadi Harusnya Semakin Meningkat Manakala Intensitas Juga Dinaikkan Tapi Untuk Panjang Gelombang Tertentu Ya Namun Demikian Bukan Berarti Ketika Kita Alihkan Di Warna Merah Warna Merah Meskipun Intensitas Yang kita Naikkan Tidak Ada Arus Yang mengalir Artinya Apa Arus Yang mengalir Tadi Itu Didominasi Oleh Perubahan Intensitas Eh Sorry Didominasi Oleh Perubahan Frekuensi Semakin Besar Frekuensi Maka Arus Listrik Yang terhambur Dari Natrium Semakin Besar Oke Oke Kita Menggunakan Intensitas 50% Kita Ubah Frekuensinya Iya Kita Lihat Terus meningkat Frekuensi Meningkat Oke Gitu Ya Oke Inilah Fenomena Animasi Simulasi Dari Efek Foto Listrik Dimana Elektron Elektron Terhambur Akibat Adanya Energi Foton Dari Sinar Yang Ditembakkan Kepada Elektroda Elektron Itu Berasal Dari Atom Atom Natrium Oke Sekarang Kita Akan Coba Kita Pakai Warna Biru Ada Alirannya Kita Ganti Natrium Dengan Seng Apa Yang Terjadi Nah Ketika Natrium Sudah Ada Aliran Elektron Tetapi Ketika Kita Ganti Seng Tidak Ada Aliran Tidak Ada Aliran Jadi Energi Ambang Daripada Seng Lebih Besar Daripada Natrium Sehingga Warna Biru Tidak Mampu Melontarkan Elektron Elektron Valensinya Kita Tingkatkan Warnanya Ungu Ultra Ungu Seterusnya Ini baru Dia Menghasilkan Arus Ya Seperti Itu Itu Seng Ini Elektron Valensinya Memiliki Energi Ambang Lebih Kuat Daripada Natrium Kita Warna Biru Kita Lihat Sekarang Yang Tembaga Kita Temu Kita Plak Elektron Kita Ganti Plak Tembaga Juga Warna Biru Belum Menghasilkan Oke Pada Angka Berapa Ini Ultra Violet Sudah Hampir Mendekati Seng Ultra Ungu Baru Dia Menghasilkan Elektron Terhambur Menghasilkan Arus Kita Ubah Lagi Platinum Kita Ubah Dengan Platinum Platinum Ternyata Elektron Valensinya Memiliki Energi Ambang Lebih Kuat Lagi Oke Dengan Panjang Lumpang Kecil Frekuensi Yang Luar Biasa Besar Baru Dia Menghasilkan Elektron Elektron Baru Terhambur Kotek Frekuensi Yang Besar Bang Oke Kalsium Kita Coba Lihat Kalsium Kalsium Kita Kasi Warna Biru Kalsium Menggunakan Warna Biru Tidak Ada Lontaran Warna Ungu Sudah Ada Lontaran Dari Sini Kita Bisa Melihat Bahwa Energi Ambang Dari Setiap Plat Atau Elektroda Yang Diantaranya Adalah Natrium Seng Tembaga Platinum Dan Kalsium Tidak Sama Kalsium Ini Lebih Cepat Pudar Atau Lebih Cepat Memendarkan Elektron Dibandingkan Dengan Seng Dan Tembaga Diantara Elektroda Ini Yang Paling Kuat Atau Paling Besar Energi Ambang Terbukti Ketika Menggunakan Frekuensi Yang Besar Baru Dia Bisa Melontarkan Elektron Sekarang Kita Kembali Kita Pake Kalsium Bagaimana Pengaruhnya Menggunakan Tegangan Bagaimana Ketika Elektroda Ini Kita Lihat Tegangannya Netral Kita Buat Misalnya Ini Kalsium Diberi Muatan Positif Apa Yang Terjadi Elektron Tidak Terhambur Kenapa Karena Elektron Ini Diikat Oleh Tegangan Positif Tapi Ketika Tegangan Positif Kita Kecilkan Bahkan Netral Apa Yang Terjadi Dia Terhambur Dia Terhambur Apalagi Ketika Elektron Tadi Diberi Tegangan Negatif Jelas Jelas Cepat Cepat Banget Cepat Banget Banget Karena Terdorong Juga Oleh Elektron Elektron Pada Sumber Tegangan Negatif Ini Memiliki Muatan Elektron Lebih Banyak Sehingga Hamburannya Lebih Besar Gitu Ya Oke Disinilah Muncul Potensial Penghenti Untuk Menunjukkan Seberapa Besar Kekuatan Atau Tegangan Listrik Untuk Menghentikan Elektron Itu Makanya Energi Elektron Yang Bergerak Ini Dijadikan Dalam Satuan Elektron Volt Untuk Energi Kinetif Oke Kita Lihat Sekali Lagi Itu Arus Yang Naik 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 Nah Besar Sekali Kemudian Bagaimana Kita Membuat Potensial Penghenti Caranya Kita Kasih Tegangan Tegangan Kasih Tegangan Iya Oke Kasih Tegangan Kasih Tegangan Agar Dia Tidak Terlontar Bagaimana Ini Dia Min 5 Volt Ini Menunjukkan Potensial Penghenti Dimana Elektron Tidak Terlontar Elektron Mampu Terhalang Oleh Potensial Ini Sehingga Elektron Tidak Tidak Terhambur Dari Elektroda Tersebut Ya Seperti itu Ya Ciri-cirinya Arusnya Berhenti Ya Tidak ada Arus Berarti Ya Potensial Tadi Tegangan Tadi Mampu Menahan Mampu Menahan Laju Apa Namanya Hamburan Elektron Tadi Oke Oke Kita Lihat Disini Untuk Frekuensi Dan Energi Ini Linear Artinya Sama-sama Sama-sama Saling Berpelurus Ya Frekuensi Besar Energi Jukup Besar Oke Ketika Energi Potensial Kita Turunkan Atau Bahkan Tidak Ada Ini Terjadi Aliran Elektron Lagi Oke Ini Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Ini Punya Manfaat Dan Semoga Simulasi Ini Memberikan Gambaran Lebih Apa Ya Lebih Nyata Atau Memberi Gambaran Lebih Kuat Kepada Kita Tentang Bagaimana Peristiwa Efek Foto Listrik Aplikasinya Banyak Sekali Aplikasinya Di antaranya Yang paling Umum Untuk Sel Surya Untuk Penerangan Di jalan Jalan Raya Atau Di gedung Menggunakan Sel Surya Atau Efek Foto Listrik Menggunakan Panel Surya Dimana Energi Cahaya Matahari Digunakan Untuk Melontarkan Panel Surya Elektron Elektron Panel Surya Kemudian Untuk Dijadikan Sebagai Sumber Energi Listrik Oke Terima kasih Semoga Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sementara T tang T tang T tang T tang L T tang Terima kasih.